Hai semua, Assalamualaikum Saya, maknya anak-anak Kali ini mau membuat isian Ayam terbaguna Bisa untuk isian lemper Sosisolo, roti isi, dan lain-lain Gak perlu berlama-lama lagi Gimana cara buatnya Dan bahannya apa aja Nonton terus video ini sampai selesai Siapkan air dalam panci Secukupnya Lalu masukkan 1 ekor dada ayam Ini aku pakai ayam ukuran sedang Rubus hingga matang Setelah matang Seperti ini, matikan kompor Lalu dinginkan dulu Selanjutnya kita haluskan bumbu Ada 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih Setengah sendok teh ketumbar Dan 1,4 sendok teh jintan Tambahkan air secukupnya Kalau teman-teman ada yang menghaluskan Pakai ulekan, gak perlu ditambahkan air Ini sudah halus Bumbunya ini kita tuang dulu Ke dalam wajan Soalnya cupernya mau dipakai lagi Gak perlu dicuci ya Bumbunya suruh nunggu aja dulu ya Ini cupernya masih ada sisa-sisa bumbu Kita masukin ayam yang sudah direbus tadi Udah dipisahin dari tulangnya Biar gak capek-capek disuir-suir Ayamnya digiling cincang kasar aja Biar cepet Suara gilingannya kayak tanpa daya gitu ya Kayak belum makan Nah ayamnya sudah tercincang Seperti disuir-suir Cepet kan kalau pakai cuper Bumbunya udah nunggu dari tadi Kita panaskan sampai apinya ini Eh salah Maksudnya airnya mengering Kita masukkan 1 batang serai Yang sudah digepret Jangan lupa disimpul Biar gak terhambur Kemudian tambahin 2 lembar daun salam Kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh penyedap Boleh di skip kalau tidak mau pakai Kalau gak bisa kira-kira pakai sendok aja ya 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula pasir Aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau sudah airnya berkurang gini Tambahin minyak secukupnya Untuk menumis Tumis bumbu sampai wangi Dan matang Nah ini bumbunya udah matang ya Terlihat agak kering Kemudian masukkan ayam cincang tadi Atau ayam suir Masukkan santan dan 1 gelas air Disini aku pakai air Karena pakenya santan bubuk Disini aku pakai santan bubuk Soalnya santan cairnya Kehabisan setok Kalau mau pakai santan cair juga gak apa-apa Atau mau pakai santan peras juga Lebih baik lagi Panaskan sambil terus diaduk Hingga ayam dan bumbu tercampur merata Dan sudah mulai terlihat mengering Kalau mau awet lebih lama Misalkan mau disimpan Panasinnya sampai Benar-benar kering ya Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman Ini kayaknya masih agak kurang asin dan manis Aku tambahin dikit garam dan gulanya Nah setelah ditambahin Ini rasanya udah benar-benar pas Kalau udah kering seperti ini Ini udah mateng Matikan kompornya Lalu pindahkan ke dalam wadah Disini aku pakai wadah yang ada tutupnya Soalnya nanti ini gak dipakai semua nanti ya Jadi mau disimpan aja dalam kulkas Nah udah jadi deh Isian ayam serba gunanya Gampang banget kan cara buatnya Ini rasanya benar-benar enak loh Oke sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Untuk teman-teman yang belum subscribe Disubscribe dulu ya Biar kalian tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Daaaah Byeullows Sub indo by broth3rmax selamat menikmati